Intro Halo selamat pagi semuanya Kembali lagi dengan gue April Oke hari ini gue akan nge-trip nih Hari ini gue mau nge-tripnya tipis aja Dan hari ini gue mau nge-tripnya naik kereta api Dharma Wangsa Jadi hari ini gue mau nge-trip dari Jakarta sampai Cirebon aja Dan kebetulan gue bakalan naik di kelas Ekonomi nih Karena perjalanan juga bentar aja Dari Pasar Senen sampai Stasiun Cirebon Project kan Yaudah jadi kita langsung boarding aja nih Karena kebetulan kereta api Dharma Wangsanya udah mau masuk ke Stasiun Senen Untuk rangkaian kereta api Dharma Wangsa ini Ditarik oleh lokomotifnya CC2018315 di poinduknya Purwokerto nih Mantap nih Dan pas banget di eksekutif satunya itu Menggunakan kaca pesawat Nah Jadi yang ini pake kaca pesawat Dan yang di belakangnya itu kaca lebar guys Gimana Gue tuh emang kurang suka kalo naik kereta api tuh kaca pesawat Karena kecil banget view-nya jadi kurang dapet semuanya Emang paling enak itu naik yang kacanya kaca lebar sih guys Kita langsung menuju ke Ekonomi 3 Hari ini gue akan duduk di Ekonomi 3 Seatnya 24 Gue belum tau nih Bakalan dapet tempat duduknya maju Atau mundur Oke ini untuk Ekonomi 3 nih Nomor 1 sampai 12 nya itu Mundur Nah Yang disini Searah dengan perjalanan nih 13 sampai 24 Rangkaiannya Ternyata duduk Washtafel Semprotannya Ada sabun Tisu Tempat sampah Ada kacanya Hai Nah di Ekonomi 2 ini agak random sih Gue nemurong Rangkaiannya tuh nomor 1 sampai 12 nya Mundur Nah Dan di Ekonomi 3 sama Ekonomi 4 ini Nomor 1 sampai 12 nya itu Malah mundur Memang Kalo misalnya naik kereta api itu Gak bisa diterbak Kalo misalnya Yang sejalan dengan jalur kereta atau enggak Dan kebetulan banget nih Gue di Ekonomi 3 itu dapet yang sejalan sama kereta Oke guys Jadi yang bertanya Dimana sih Rangkaian kereta makannya Kak Kalo di kereta pidarma Wangsap Nah kereta makannya itu Persis banget Ada di belakang Eksekutif 3 Di depan Ekonomi 1 Jadi posisinya tuh Ada di tengah sini Kalo misalnya kalian yang Mesennya di Ekonomi 6 Nah ini agak sedikit effort sih Karena kereta makannya tuh Bener-bener Persis di belakang Eksekutif 3 Dan di depan Ekonomi 1 Nah ini dia nih Kereta makannya Oke guys Jadi darusan gue udah boarding Dan sekarang gue ada jalan Dan untuk tempat duduknya Ini gue bakalan searah dengan perjalanan Karena gue duduk di Nomor genap Di Ekonomi 3 Itu di 24D Dan perjalanan kali ini itu Perjalanan sepiket 3 jam setengah Atau hampir 4 jam Dan gue dapet tiketnya Di harga 145 ribu Di kelas Ekonomi Sebenernya karena Dari tarif termurahnya itu 140 Cuman kehabisan Jadi gue dapet yang 145 ribu Dan untuk kereta api Dormawangsa ini Kayaknya bakalan penuh deh Karena ini relasinya Dari Pasar Senen Sampai stasiun Surabaya Pasar Turi Dan oke Untuk perjalanannya Disini terus guys Sampai stasiun Surabaya Dari Pasar Turi Sampai stasiun Surabaya Zukunft Terima kasih Sampai stasiun Surabaya Sampai stasiun Surabaya Pas banget loh 10.31 sampai stasiun House Grande Perangkat lagi dari stasiun ke gerai yang baru Perjalanan baru sampai stasiun Aurglis dan berhenti sekitar 10 menit Kayaknya bakalan disilang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih